Debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kebupaten Buton Tengah berlangsung di Kecamatan Mawasangka pada Selasa 12 November 2024. Debat publik yang dibawakan moderator Dean Cahyani mengangkat tema Buton Tengah yang produktif, maju dan berkelanjutan. Dua kandidat paslon nomor urut 1, Haji Azari Muhammad Adam, dan nomor urut 2, Laandi Abidin. Paslon saling adu gagasan dan program visi misi dalam debat terbuka yang diselenggarakan KPU Buton Tengah. Pasangan Azari Adam siap mengwujudkan Buton Tengah sebagai kota pendidikan dan kota santri bila terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati. Untuk mencapai masyarakat Buting yang sejahtera itu, kita emban dua visi, dua misi. Misi yang pertama adalah Buting sebagai kota pendidikan, yang kedua Buting sebagai kota santri. Dengan Buting sebagai kota pendidikan dan Buting sebagai kota santri, itu kemudian akan melahirkan Buting sebagai daerah yang berbasis kota dagang dan jasah. Oke, latar belakang kenapa kami berpikir seperti itu, permasalahan Buting hari ini, Buting itu IPM-nya terendah di seluruh Sulawesi Tenggara. Dan ini sudah berlangsung beberapa tahun. Masalah dasar yang kita lihat itu adalah kemiskinan juga. Angka masyarakat miskin kita masih mencapai hampir 15 ribu. Dari jumlah penduduk sebesar 119 ribu jiwa. Sementara Paslon 02, La Andi Abidin akan berkomitmen memberdayakan masyarakat nelayan Buton Tengah melalui program bantuan kapal penangkap ikan, sehingga kekayaan laut Buton Tengah benar-benar terkelola secara maksimal. Bagaimana kita bangun polistoring di Talaga, di Mawasangkat Tengah. Karena selama ini, kita itu, hasil laut kita selalu dibawa di luar daerah. Nah, di sini kalau kami, bagusnya bagaimana kita akan membangun polistoring di Mawasangkat Tengah dan di Talaga. Di sini, kita kembangkan perikanan ini, harus bagaimana kita berdayakan masyarakat masyarakat penilaian dengan kita bantu mereka dengan kapal-kapal yang menangkap, supaya betul-betul penampungan ikan di Buton Tengah tidak diambil lagi oleh luar-luar daerah, khususnya di Buton Tengah. Kedua Paslon juga sepakat memajukan Buton Tengah di sektor pelayanan kesehatan dan lainnya melalui program berbasis digitalisasi yang berkelanjutan. Adil itu artinya tidak berat sebelah. Bagaimana Anda mau menseleksi 50 orang satu tahun yang mau pergi umroh, yang mana Anda dahulukan, yang mana Anda simpan, pasti akan ada bias, ada tidak adil di situ. Oleh karena itu, itu namanya pilih-pilih. Pasti Anda pilih-pilih. Kedua Paslon juga sepakat memajukan Buton Tengah di sektor pelayanan kesehatan dan lainnya melalui program berbasis digitalisasi yang berkelanjutan. Tim Liputan Sultra TV melaporkan.